Selamat pagi pemirsa inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Yohana Margareta. Mantran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia, Hasan Basri Durin, Sabtu dunia hari tadi meninggal dunia. Hasan meninggal setelah menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit akibat mengalami pendarahan di otak. Hasan Basri Durin mengebuskan nafas terakhirnya di rumahnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada usia 82 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama satu bulan lebih. Menurut Putri Ketiga Almarhum, sebelumnya ayahnya sempat terjatuh di dalam rumah sehingga mengalami pendarahan di otak. Mantan Menteri Agraria era Presiden BJH Bibi itu wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat pendarahan di otaknya. Dan semasa hidupnya, Almarhum juga pernah menjabat sebagai wali kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat selama 12 tahun. Almarhum meninggalkan 4 orang anak dan 11 cucu. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Palawan Kalibata pada siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada pendarahan di? Pendarahan di otak ya. Ketak di... Dantang-otak, dibuat kesadaran. Bu, itu bapak, sakitnya sudah lama. Dari 26 Maret. 26 Maret. 26 Maret 2016. Seput rawat kinap juga ya? Di rawat 37 hari. Pertama di Medistra. Buka sakit Medistra. Terima kasih.